Sekte teratai putih jilid 2. Ali ini pun liuyok rasanya sudah bisa menebak, apa yang diingini adik tirinya. Ini, aku memang dari Pek Ahem Lin Heng, tetapi uang di kantongku ini bukan kepunyaanku, melainkan kepunyaan nenek. Aku tahu, Bwe Gin Leong menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya sambil cengar-cengir. Begini, Kak, malam ini aku dan teman-temanku menyelenggarakan suatu permainan yang mengasyikan. Tetapi bukan judi lho, hanya semacam tebak-tebakan namun berhadiah. Tentu saja butuh modal. Karena itu, kalau boleh. Itu namanya judi, Aliong. Bukan, itu hanya permainan pengisi waktu. Jangan terlalu ketinggalan zaman, Kak, pergaulan membutuhkan banyak permainan yang baru untuk memeriahkan suasana. Kak, coba beri aku 200 tahil perak saja dari uang nenek itu, nanti aku kembalikan 3 atau 4 kali lipat. Aku tidak berani menyerahkan uang nenek kepadamu, Aliong. Lebih baik kau minta sendiri kepada nenek, barangkali akan diberi, sebab bukankah kau adalah cucu kesayangan nenek? Ah, sama saja. Sekarang aku minta dulu uangnya, nanti kakak mengatakannya kepada nenek, kan sama saja? Mana uangnya? Dulu Li Uyok pernah menuruti usul BWE Gin Leong semacam itu, dan akibatnya parah. Di depan nenek sebun ternyata BWE Gin Leong mengingkari bahwa ia memakai uang itu, maka nenek sebun lalu menumpahkan kemarahannya kepada Li Uyok. Sebenarnya nenek itu sudah hafal beda sifat kedua cucunya itu, toh dia tetap saja menghajar Li Uyok karena tidak tega menghajar cucu kesayangannya. Karena itulah sekarang Li Uyok menggeleng sebagai jawaban atas usul BWE Gin Leong itu. Keruan BWE Gin Leong jadi geram, sikap ramah yang dipertontonkan tadipun lenyap diganti dengan sikap mengancam, hi, pincang, mau berikan uang itu kepadaku atau tidak? Kalau tidak kau berikan, aku malah akan merebut semuanya supaya kau digantung oleh nenek. Li Uyok tetap menggeleng, dan ini mengemaskan BWE Gin Leong. Tiba-tiba BWE Gin Leong mencengkeram ke baju Li Uyok, di mana dibaliknya ada uang itu dan BWE Gin Leong tahu hal itu. Namun Li Uyok mendekatkan kedua tangannya di dada, lalu berbalik dan pergi terpincang-pincang. Bangsat! Bangsat pincang BWE Gin Leong memburu dan tentu saja gerakannya lebih cepat. Ia menyapu kaki Li Uyok dari belakang sehingga roboh, namun dalam jatuhnya pun Li Uyok tetap mendekatkan kedua tangannya di dada. Tanpa belas kasihan BWE Gin Leong menendangi tubuh kakak dirinya itu sehingga menggeliat-geliat kesakitan. Lalu ia menduduki tubuh itu dan dengan kedua tangannya berusaha merenggangkan lengan-lengan Li Uyok, namun tidak berhasil. Lengan-lengan si pencari kayu dan pekerja keras yang sudah biasa melakukan pekerjaan berat itu tentu saja jauh lebih kuat dari tangan-tangan si anak manja yang kerjanya bersenang-senang saja. Jangan, Aliong, rintih Li Uyok. Mintalah sendiri kepada nenek. Bukankah kau cucu kesayangannya? Nenek sekarang tidak mau memberi lagi kepadaku. Tidak percaya lagi kepadaku teriak BWE Gin Leong hampir menangis karena jengkel belum bisa merebut uang itu. Dia malah lebih percaya kepadamu, anjing pincang busuk. Ayo serahkan uangnya. Dan karena gagal merebut uang itu, BWE Gin Leong tiba-tiba memukuli muka Li Uyok, bertubi-tubi, sehingga wajah itu terhempas ke kiri dan kanan. Dalam sekejap wajah Li Uyok pun berantakan, berlumur darah, bengkak, lebam dan kotor oleh tanah. Namun sepasang lengannya tetap mendekap dada. Aduh, jangan pukul lagi, Al Leong. Sakit. Sakit sekali. Biar. Mampus juga biar. Penganiayaan itu tentu akan berlangsung terus, seandainya di tempat itu tidak lewat beberapa pencari kayu. Pencari-pencari kayu itu berlari-larian mendekat, ada yang berteriak, Hi, Chuan Muda BWE Gin Leong. Kau apakan kakakmu? Apakah Chuan Muda akan membunuhnya? BWE Gin Leong serempak sadar dari kekalapannya. Ia sadar, kalau kakak tirinya sampai mati di tangannya dengan disaksikan-saksi sebanyak itu, dia akan mengalami kesulitan. Meski ada teman-temannya yang merupakan anak pembesar, belum tentu mereka suka menolongnya begitu saja. Maka cepat BWE Gin Leong pergi meninggalkan kakaknya, kembali ke reruntuhan puri untuk mengadu lebih dulu kepada neneknya. Pencari-pencari kayu itu segera mengerumuni Li Uyok, dan gemparlah mereka melihat remuknya wajah Li Uyok. Astaga, kalau tidak kulihat sendiri, sulit aku percaya bahwa seorang adik tega berbuat seperti ini kepada kakaknya, biar hanya kakak tiri. Kerasukan setan dari mana anak muda si BWE itu. Benar-benar dia persis ayahnya, komentar seorang lelaki yang rambutnya sudah ubanan. Dulu ayahnya juga seperti itu. Setelah menghabiskan sebagian besar hartanyonya sebun yang dinikahinya secara pura-pura, dia terus minggat begitu saja, meninggalkan keluarga sebun. Lelaki ubanan itu tiba-tiba menghentikan kata-katanya karena khawatir menyinggung perasaan Li Uyok. Bagaimanapun nyonya sebun yang disebut-sebutnya tadi adalah ibu Li Uyok juga. Orang-orang di sekitar Pek Himnia sering diam-diam menjuluki sebun Giyok sebagai ayam petelur karena sudah berhubungan. Empat kali dengan empat lelaki dan menghasilkan empat anak. Eh, Saudara Liu, tidak apa-apakah kau? Li Uyok menggeleng. Tentu saja wajahnya kesakitan, tetapi yang lebih kesakitan adalah hatinya sendiri. Adiknya benar-benar hampir membunuhnya seandainya orang-orang ini tidak datang. Apakah Saudara Liu tidak perlu orang untuk mengantar sampai di atas? Lagi-lagi Li Uyok hanya menggeleng. Bagaimana kalau cuan muda BWE Gin Leong menghadang lagi? Li Uyok kembali hanya menggeleng, mulutnya seakan keluh. Tanpa meninggalkan sepatah katapun ia meninggalkan orang-orang itu dan naik ke atas bukit. Orang-orang menatap punggungnya. Ada yang menggelengkan kepalanya dan bergumam, kasihan. Tetapi buat Li Uyok sendiri, selama dia melangkah naik, dia tidak membiarkan kekecewaan dan kesedihan menggumpal. Menjadi racun bagi jiwanya. Ia biarkan kekecewaan dan kesedihan itu mencair menjadi air bening yang menetes lewat matanya. Untungnya, dia tidak termasuk golongan orang-orang sok gagah yang sering berkata, bagi laki-laki, air matu jauh lebih mahal dari darah. Li Uyok malahan bersyukur bahwa laki-laki pun punya air matu yang dikendalikan dari bagian jiwanya yang terdalam merasa berbahagia pula bahwa ia masih bayis menangis. Ketika langkahnya sampai kerutuhan puri itu, dia merasakan hatinya sudah lega dan bersih kembali. Bahkan mulutnya sudah bisa menggumamkan kata-kata, Meneknya menerima dengan wajah berseri-seri, namun berseri-seri terhadap uangnya. Sedangkan kepada Li Uyok yang bermuka babak belur itu tidak digubrisnya sama sekali, lah mengibaskan tangannya seolah-olah mengusir ayam, Sudah. Pergi sana. Li Uyok pergi ke sumur untuk membersihkan diri. Luka-lukanya pedih kena air, namun ia sudah bisa bersenandung riang. Waktu itu, hari sudah petang, matahari sudah menghilang dengan hanya meninggalkan guratan-guratan jingga di langit barat. Ketika ia masuk ke kamarnya yang bersebelahan dengan tempat penyimpanan kayu bakar, ia merasa di luar dugaan bahwa di meja kamarnya sudah ada lilin menyala, ada beberapa mangkuk masakan, dan adik bungsunya yang perempuan, Chio Kim Hee, duduk di sebelah meja sambil menatap pintu menanti kedatangan Li Uyok. Semula wajah Chio Kim Hee berseri-seri, tapi demi melihat muka kakaknya yang ringsek, Chio Kim Hee jadi kaget. Kakak Yok, kau kenapa? Ah, tidak apa-apa, sahut Li Uyok sambil tersenyum. Tetapi muka kakak. Kalau aku bilang tidak apa-apa ya tidak apa-apa, sahut Li Uyok keringan dan tulus dari dasar hati. Dan apa ini ia heran melihat hidangan-hidangan di atas meja, Kim Hee menjawab, kakak terlalu, masa hari ulang tahun sendiri lupa. Aku ambil seekor ayam dari ladang dan beberapa macam sayuran, sekalian belajar memasak. Coba dicicipi. Li Uyok tertawa bahagia lalu mengambil tempat duduk. Wajahnya memancarkan kebahagiaan, hatinya terasa hangat, sambil meraih sumpit dia mengajak, kau harus ikut makan, ahi, aku sudah. Jadi sebanyak ini buat aku semuanya. Ya, kakak bekerja keras setiap hari, kakak membutuhkan banyak tenaga, kakak harus banyak makan. Kau sangat memperhatikan aku. Kakak jauh lebih memperhatikan kami, meskipun tidak semua orang dalam keluarga ini menyadari hal itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidup keluarga ini sehari-harinya kalau tidak ada kakak. Kakak kau hanya latihan silat saja kerjanya, sedang kakak Leong tidak mau melakukan pekerjaan di rumah ini yang paling kecil pun. Li Uyok makan dengan lahap, penuh ucapan syukur dari dasar hatinya. Bersyukur bahwa jalan hidupnya tidak melulu kerikil tajam, onak duri dan mendung, tetapi juga rumput yang empuk, bunga yang indah dan matahari yang cerah. Sementara Chio Kim Hei pun gembira melihat kakaknya menghargai hasil kerjanya tidak dengan kata-kata, melainkan dengan makan selahat pengemis yang sudah tiga hari tidak ketemu nasi. Enak tanyanya. Li Uyok mengangguk-angguk mantap karena mulutnya sedang penuh makanan, meskipun buat orang lain makanan itu sebenarnya terlalu asin. Namun Li Uyok tidak ingin mengecewakan adiknya. Chio Kim Hei puas. Ia lalu mengamat-amati ruangan berdinding kayu yang menjadi kediaman kakaknya itu. Alangkah sederhana. Sebuah ruangan yang tidak luas dengan satu pintu dan tanpa jendela, perabotannya hanyalah sebuah dipan berala stikar, sebuah meja dan dua bangku, serta sebuah rak pakaian pendek. Semuanya buatan sendiri yang serba kasar. Dan ruangan yang sudah cukup sempit itu masih harus bertambah sempit dengan tumpukan barang-barang di salah satu sudutnya. Ada keranjang-keranjang, perkakas perkebunan, kampak pemotong kayu dan sebagainya. Namun tatapan Matu Chio Kim Hei tertahan oleh sebuah benda yang tergeletak di bagian atas rak pakaian. Rasanya agak janggal melihat benda itu tergeletak di kamar yang setengah acak-acakan itu. Itulah sebuah kitab tebal bersampul hitam. Beberapa tahun yang lalu, ketika Chio Kim Hei mengetahui bahwa kakaknya itu ternyata bisa membaca, ia sudah heran. Memang ketiga orang adik tiri Liu Yook dipanggilkan guru oleh nenek sebun, sedang Liu Yook tidak diperkenankan belajar dan disuruh terus bekerja. Tetapi entah kenapa Liu Yook bisa membaca sama lancarnya dengan adik-adik tirinya. Dan kini Chio Kim Hei melihat kitab bersampul hitam itu, ia bertambah heran. Rupanya kakak sulungnya ini biasa membaca buku pula. Buku siapa itu, kak? Bukuku. Bacalah. Isinya bagus. Chio Kim Hei bangkit dari kursinya untuk mengambil buku itu. Liu Yook hanya mengikuti dengan pandangannya sambil terus makan. Chio Kim Hei membawa buku itu ke meja, mendekatkannya ke lilin dan membuka bukanya. Minat bacanya memang sedikit sekali, maka dia hanya membuka bukanya sekilas, lalu menaruhnya tanpa minat dan bertanya, Buku apa ini, kak? Entahlah. Isinya ada cerita, ada nasihat, ada syair. Aku diberi oleh Paman Gou dan disuruh membacanya. Paman Gou, buku siapa itu, kak bukuku, bacalah. Isinya bagus. Ya. Kenapa tampaknya kau heran? Paman Gou, si tukang membuat arang yang sering mengantarkan arangnya kemari itu? Ya. Mana ada Paman Gou yang lain? Lucu. Tukang membuat arang saja punya kitab tebal ini, padahal membaca pun belum tentu bisa. Ahi, jangan suka meremahkan orang dengan penampilan luarnya. Justru Paman Chou itulah yang dulu mengajariku membaca dan menulis, dan mengajari macam-macam lagi. Pengetahuannya luas sekali. Di rumahnya dia memiliki banyak buku. Ia Cio Kim Hi masih kurang percaya. Tiba-tiba dari bangunan yang lain terdengarlah teriakan nenek sebun yang parau, memanggil Cio Kim Hi. Cio Kim Hi bangkit dengan kesal, huh, pasti disuruh memijati lagi. Bosan. Eh, jangan berkata begitu, ahi. Mestinya kita bersyukur masih bisa berbuat sesuatu bagi orang tua yang masih ada di antara kita. Cio Kim Hi tercengang. Hampir-hampir tidak percaya bahwa kata-kata macam itu bisa meluncur keluar dari mulut seorang yang setiap hari dicaci maki oleh seng nenek dengan kata-kata tajam yang bagi orang lain mungkin tidak tertahankan. Cio Kim Hi meninggalkan ruangan itu. Keluarga sebun yang masih tinggal di bukit. Lahemnya itu pun sudah bersiap-siap jauh-jauh hari sebelumnya untuk pergi ke Lok Yang. Dengan kemauan yang tidak tercegah, nenek sebon menetapkan bahwa rombongan itu harus tampil megah sepanjang perjalanan, untuk mengingatkan orang-orang kejayaan keluarga sebon di sesia tempo dulu, katanya. Maka ia merancang iring-iringan megah meskipun keretanya kereta sewaan semua. Pengawal-pengawal, yang juga sewaan dari Piau Heng, perusahaan ekspedisi, akan diberi seragam kebesaran keluarga sebon. Akan dilengkapi pula dengan bendera-bendera. Sebon Giok mengingatkan ibunya, bahwa rencana itu akan memakan biaya tidak sedikit. Sedangkan perjalanan Giok yang cukup jauh dan tentunya membutuhkan makan dan penginapan sepanjang jalan. Tetapi nenek sebon bersikeras dengan rencananya. Terpaksa sebon Giok diam-diam menyuruh Giok ke sesia untuk menjualkan sisa perhiasan emasnya yang tidak seberapa lagi, ditukar dengan yang imitasi, pokoknya asai kelihatan memakai perhiasan sajalah. Uangnya dipegang diam-diam, tidak diberitahukan ibunya, sebagai cadangan perbekalan. Kalau ibunya sampai tahu ada uang cadangan, pasti akan memperhebat rencananya. Masih ada satu masalah yang dipertengkarkan sebon Giok dan ibunya, yaitu soal ikut tidaknya Liu Yok. Nenek sebon berkehendak Liu Yok ditinggalkan saja di rumah, jangan sampai bikin malu di Lok Yang. Namun sebon Giok mengancam dengan sungguh-sungguh, kalau Liu Yok ditinggal, dia pun tidak akan berangkat ke Lok Yang. Nenek sebon merasa tersudut. Kalau sebon Giok tidak ikut, maka kehadirannya sendiri di Lok Yang. Tentu kurang beralasan. Sebab yang punya hubungan darah dengan sebon Beng di Lok Yang justru adalah sebon Giok, sebagai saudara seayah berlainan ibu. Tentu tidak enak nenek sebon hadir di Lok Yang sementara sebon Gioknya sendiri malah tidak hadir. Akhirnya nenek sebon pun tunduk kepada tuntutan sebon Giok perihal ikutnya Liu Yok, dengan syarat untuk tidak tampil dalam acara-acara penting yang banyak tamunya. Liu Yok gembira sekali ketika diberitahu ibunya bahwa dia boleh ikut. Meskipun di Lok Yang nanti dia hanya akan membantu-bantu di dapur, bukan di pestanya, namun Liu Yok cukup senang. Sebenarnya dalam hatinya, Liu Yok juga ingin berkesempatan melihat tanah leluhurnya. Menurut cerita ibunya, ayah Liu Yok bernama Liu Jing Yang, cuan muda dari Liu Keh Cheung, perkampungan keluarga Liu, yang terletak di dekat Lok Yang. Begitulah keluarga itu mempersiapkan dirinya. Bwe Gin Leong sudah menyiapkan pakaian yang bagus-bagus sampai dua kotak besar lebih. Anak muda itu membayangkan, karena Wan Lui adalah orang dekatnya Kaisar Kian Leong, tamu-tamunya tentulah orang-orang terkemuka, kalau bisa berkenalan dengan satu dua orang dari mereka, tentu bisa membuka jalan ke masa depan yang gemilang, pikirnya. Dan dibayangkannya pula dalam pesta itu banyak gadis-gadis anak-anak pembesar, eh, nasib orang siapa tahu kalau dia diambil menantu seorang pembesar tinggi? Bukankah wajahnya cukup tampan, penampilannya cukup hebat dan sikapnya juga terpelajar? Tetapi Bwe Gin Leong sadar, bahwa untuk dapat menarik perhatian orang, ia tidak mungkin tampil seadanya. Ia harus kelihatan cerdas, kata-katanya harus berbau filsafat tingkat tinggi atau kesusastraan. Kalau perlu ia akan mengaku sudah pernah lulus ujian Hon Lin di ibu kota, mudah-mudahan bohongnya tidak ketahuan. Maka Bwe Gin Leong yang selama ini membenci buku, sekarang banyak mengurung diri dalam kamar dan bergelut dengan benda-benda yang dibencinya, buku-buku. Keluarganya jadi heran melihat perubahan kelakuan si tukang keluyuran ini. Sering ia duduk di tempat sepi, memegang buku terbuka, berkomat-kamit menghapalkan kata-kata sulit, dan sekali-sekali menampar jidatnya sendiri. Persiapan Aoyang HOU agak berbeda. Pemuda yang mendambakan sebagai pendekar silat ini, berlatih jidat. Namun kecuali itu, ia juga sering pergi ke sesia untuk melihat bagaimana gaya para jagoan ketika saling menyapa, tertawa, memegang sumpit, memberi hormat, menantang berkelahi, melangkah acuh-ta'acuh, menuang arak ke dalam cawan, dan sebagainya. Semuanya diperhatikannya baik-baik lalu ditirunya di rumah dengan beberapa polesan. Untuk belajar menjura saja ia ratusan kali melakukannya di dalam cermin, dan masih saja merasa gayanya kurang pas. Satu kali merasa kurang gagah karena pundaknya terlalu melorot dan siku-sikunya terlalu merapat ke tubuh, tetapi lain kali kok kelihatan ketiaknya terlalu lebar. Begitu kesibukannya setiap hari. Persiapan Cio Kim Hee sebagai anak perempuan tentu saja tidak jauh berkisar dari urusan pakaian dan perhiasan. Sebenarnya dalam hatinya ada juga rasa iri akan nasib baik saudara sepupunya Dilok Yang yang akan menjadi istri seorang panglima, panglima kesayangan kaisar pula. Maka Cio Kim Hee diam-diam juga mendambakan nasib baik, siapa tahu Dilok Yang nanti ia disambar seorang bujangan yang cukup dapat dibanggakan. Hari yang ditunggu-tunggu, hari keberangkatan, itu pun tiba. Ada dua buah kereta di kaki bukit. Kereta pertama adalah kereta tertutup yang indah, pintunya bertirai, akan dinaiki para wanita, yaitu Nenek Sebon, Sebon Giok dan Cio Kim Hee. Kereta kedua adalah kereta terbuka untuk mengangkut barang-barang, juga Li Uyok, sebab Nenek Sebon menggolongkan Li Uyok sebagai barang. Ada sepuluh pengawal berkuda yang diberi seragam mentereng, dan dengan upah secukupnya mereka diperintah agar di sepanjang jalan mengaku sebagai hamba-hamba keluarga Sebon, jangan mengaku sebagai pengawal-pengawal dari Tiau Heng, perusahaan ekspedisi. Aoyang Hao dan Bwe Gin Leong juga akan naik kuda sewaan dari Tiau Heng, meskipun Bwe Gin Leong merasa agak gamang. Rombongan itu pun berangkat dan kemegahannya menarik perhatian sepanjang jalan. Apalagi pengawal terdepan diperintahkan oleh Nenek untuk mengibarkan sehelai bendera biru laut dengan gambar beruang putih yang berdiri. Para pengawal diam-diam cemas juga. Bagaimana kalau ketemu musuh-musuh keluarga Sebon yang berilmu tinggi? Mereka tetap cemas, meskipun Aoyang Hao dengan gagah menepuk-nepuk pedangnya sambil mengatakan dengan gagah, bahwa siapapun berani menghadang rombongan itu maka. Pedangnya akan masuk putih keluar merah, omongan yang ditirunya dari para jagoan disesia yang dilihatnya. Para pengawal terpaksa manggut-manggut, namun damdiam mereka bersepakat sama sendiri, kalau telah berbahaya mereka akan kabur saja. Ada anak istri yang harus diberi nafkah, jadi persetan dengan keagungan keluarga Sebon. Entah karena musuh-musuh sedang tidak berselera menghadang atau bagaimana, rombongan itu akhirnya masuk Provinsi Holem beberapa belas hari kemudian tanpa rintangan apa-apa. Begitu memasuki Provinsi Holem, segeralah terasa bahwa nama Sebon Beng begitu dihormati orang, sehingga keluarga Sebon yang dari sesia itu kecipratan kehormatan dan mengalami pelayanan amat memuaskan sepanjang jalan karena diketahui sebagai sanak keluarga Sebon Beng. Buat nenek Sebon yang gila hormat, penghormatan itu membuatnya semakin besar kepala. Namun dikatakannya kepada siapa saja bahwa penghormatan itu bukan karena nama Sebon Beng, melainkan karena bendera beruang putih yang dipasang di kereta. Sebon Giyok diam-diam menongkol melihat sikap ibunya yang tetap saja sulit menerima kenyataan tentang diri Sebon Beng yang masih saja sering disebutnya si Jongos. Hampir saja Sebon Giyok membantah, kalau penghormatan sepanjang jalan di Provinsi Holem itu disebabkan bendera beruang putih, kenapa penghormatan itu baru diperoleh setelah dekat Lok yang dan bukan jauh sebelumnya tapi Sebon Giyok mampu mengendalikan mulutnya untuk tidak mengucapkannya. Kalau tidak, tentu akan pecah pertengkaran dengan ibunya yang tentu memalukan di depan pengawal-pengawal sewaan itu. Untunglah, makin dekat Lok yang, nenek Sebon makin dapat mengendalikan mulutnya. Soalnya, melihat betapa besar rasa hormat orang-orang kalau menyebut nama Sebon Beng, dalam hati nenek Sebon muncul juga rasa gentar. Bahkan perlahan-lahan dia mulai putar. Haluan. Ia mulai jarang menyebut Sebon Beng sebagai si Jongos, sebaliknya kepada orang-orang dia malahan mulai mengaku aku sebagai ibunya Sebon Beng sehingga orang-orang pun bertambah-tambah hormat kepadanya. Beberapa hari kemudian, rombongan pun memasuki kota Lok yang ibu kota Provinsi Holem itu sungguh jauh lebih megah dari kota sesia yang sering mereka jihad. Jalan-jalan lebar berlapis lempengan-lempengan batu, gedung-gedung besar dan indah, pagoda-pagoda dan kuil-kuil tua, tidak ada kambing-kambing berkeliaran di jalanan seperti di sesia. Duduk di kereta pembawa barang, liuyok bersinar-sinar matanya memperhatikan keadaan kota itu. Liuyok begitu tertarik karena membayangkan bahwa di jalan-jalan itulah barangkali dulu leluhur-leluhurnya berjalan-jalan. Jalan ke rumah Sebon Beng dengan gampang diketemukan, sebab setiap penduduk Lok yang mengetahuinya dan bisa menunjukannya. Bahkan ada orang yang dengan sukarlah mendahului ke rumah Sebon Beng untuk memberitahukan kedatangan rombongan keluarga dari sesia itu. Rombongan dari sesia itu menyangka, mengingat ketenaran Sebon Beng, ditambah kedudukan calon menantunya sebagai panglima kesayangan Kaisar Tian Leong, tentu rumah Sebon Beng luar biasa besar dan megah. Tetapi begitu tiba di depan rumah itu, mereka tercengang melihat rumah yang berukuran sedang-sedang saja dan sederhana. Baik ukuran maupun kemegahannya bahkan bisa ditandingi banyak rumah di kota sesia yang lebih kecil dari Lok Yang. Inikah rumah si Jong, eh, EHM, si Abeng itu Nenek Sebon mengerutkan alisnya. Benar, Bu, sahut Sebon giyok. Begini kecil dan, biasa Nenek Sebon menahan diri untuk tidak mengatakan jelek. Paling tidak lebih besar, lebih mirip kediaman manusia, daripada tempat kediaman kita di atas bukit itu, bu. Rombongan itu harus yakin bahwa itulah rumah sebun beng, sebab di depan pintu rumah sudah berdiri sebun beng dan beberapa orang untuk menyambut. Sebun beng memakai jubah panjang dari kain hangat yang modelnya sederhana dan kainnya pun bahan murahan. Kepalanya yang sudah setengah ubanan itu ditutup topi berbentuk belahan semangka. Melihat kereta yang di depan, segera sebun beng menyongsong ke depan pintu kereta, menyambut nenek sebon yang sedang melangkah keluar dari kereta. Sebun beng membungkuk dalam-dalam menyatakan hormatnya, katanya, saya benar-benar merasa bahagia bahwa ibu memenuhi undangan saya. Saya merasa diberi muka terang oleh ibu. Alangkah bangganya nenek sebon akan sambutan itu, pikirnya, eh, jongos ini masih tahu diri juga di depanku. Tidak ada salahnya aku pun memberi sedikit muka terang kepadanya. Maka ketika sebun beng mengulurkan lengannya yang kokoh untuk membantunya turun dari kereta, nenek sebon berpegangan tangan itu. Kemudian istri sebun beng, yaitu Awyang Xiaohang, ikut menghormat dan menyambut nenek sebon, begitu juga sebon hangeng, si calon mempelai. Awyang Xiaohang kemudian mengambil alih tugas sebon beng untuk menuntun nenek sebon ke dalam rumah. Sementara itu, sebon giyok juga sudah turun dari kereta, dan lebih dulu memberi hormat kepada sebon beng. Ia membawa diri sebagai seorang adik kepada kakaknya, salam saya untuk kakak beng. Saya merasa beruntung kakak tidak melupakan kami disesia, sehingga kami tidak sama sekali terasing dari pergaulan umat manusia karena dosa-dosa ayah kita. Nenek sebon agaknya tidak suka melihat sikap dan kata-kata anak perempuannya yang merendah itu, namun tidak berkata apa-apa. Sebon beng terharu melihat sikap sebon giyok, ia jadi ingat masa lalu. Dulu, ketika sebon beng masih menjadi sikacung liu beng dipuri keluarga sebon, karena waktu itu belum diketahui kalau dia anak luar nikah sebon hem, sebon giyok sebagai nona majikannya bersikap amat menghina. Maklum, waktu itu sebon giyok adalah putri kesayangan sebon hem yang kaya raya, terhormat dan dikenal sebagai satu dari segelintir pendekar sakti jaman itu. Tetapi kemudian sebon hem terbongkar kedoknya sebagai pemimpin gerombolan jahat Heeng Po, dan itulah awal keruntuhan keluarganya. Sebon giyok sendiri juga terbentur kenyataan pahit bahwa suami pertamanya, Liu Jing, yang adalah musuh dalam selimut yang mengawininya hanya demi keinginan menguasai harta keluarga sebon. Hidup sebon giyok makin rapuh, sehingga beberapa lelaki penipu sempat mampir di kegersangan hatinya dan menghasilkan anak-anak yang berbeda-beda ayahnya. Kini sebon beng melihat, mesti adik tirinya itu berpakaian. Pantas, berusaha merias diri sebaik-baiknya dan juga nampak awet muda, namun matanya buram, tidak lagi bercahaya seperti dulu. Kata-katanya yang merendah itu tambah menikam hati sebon beng. Sebon beng memegang kedua lengan sebon giyok dan berkata lembut, Sudahlah, adikku. Kesalahan ayah kita adalah beban kita semua, bukan bebanmu saja. Dan kita harus berterima kasih kepada para sahabat yang tidak menimpakan hutang darah ayah kepada kita. Kita harus belajar mempercayai bahwa umat manusia yang hidup di bawah satu matahari yang hangat ini diciptakan untuk saling bersaudara dan saling mengasihi, bukan untuk saling mendendam dan saing menghukum dengan perasaan benar sendiri. Sebon giyok benar-benar merasa terhibur mendengarnya. Sekian tahun hidupnya terombang ambing tanpa pegangan, sejak ayahnya meninggal, dan beberapa lelaki yang datang pun ternyata bangsat semua. Kini kembalinya ke pergaulan masyarakat ramai. Langsung disambut kehangatan sikap kakak tirinya yang amat melegakan. Kemudian Aoyang HOU maju ke hadapan sebon beng dengan langkah bak pendekar rulung yang sudah sekian lama dilatihnya di depan cermin, termasuk sebelumnya melompat turun dari kuda dengan kaki diayunkan ke depan melewat atas kepala kuda. Di depan sebon beng ia lalu memberi hormat sambil mengencangkan otot-otot, pundak dan dadanya suara juga dibuat agak berat dan gagah saya menyampaikan hormat kepada paman sebon beng. Mengharapkan banyak petunjuk dari paman. Tetapi sebon beng menanggapi sikap sangat resmi itu justru dengan tertawa sambil menepuk pundak Aoyang HOU keras-keras. Hi, apa-apaan ini? Menghadapi pamanmu sendiri kok seperti orang mau menantang pibu, duel? Aoyang HOU pun jadi tersipu. Lalu majulah BWE Gin Leong dengan gaya anggun seorang terpelajar tinggi, dengan sepasang tangan selalu tersembunyi di dalam lengan-lengan jubahnya. Saya menyampaikan hormat kepada paman. Sebon beng tertawa pula, nah, apa lagi ini? Pejabat tinggi atau bangsawan dari mana ini? BWE Gin Leong pun jadi menyeringai canggung. Nah, ini anak yang dulu imusan, sekarang sudah begini cantik, sebon beng tertawa menyambut salam hormat Cio Kim Hee. Kapan kau ganti mengundang pamanmu ini ke pesta pernikahanmu? Cio Kim Hee menunduk tersipu dengan wajah merah. Begitulah, sebon beng berbahagia melihat tiga keponakannya yang ganteng dan cantik itu, namun ia tetap merasakan masih ada yang kurang. Matanya mencari-cari di antara rombongan orang-orang yang baru datang itu, dan matanya pun bersinar ketika melihat Liu Yook muncul dari balik kereta sambil berkata ringan, Paman, saya siap membantu apa saja. Saya ahli memotong kayu, merebus air, menyembelih ayam, apa saja. Sebon beng melangkah maju menyongsong Liu Yook dan langsung mendekatnya. Sebon beng punya hubungan khusus dengan ayah Liu Yook, dan bagaimana riwayatnya sejak dia masih menjadi kacung di Liu Kehchun dengan nama Liu Beng, itulah sebabnya sebon beng selalu bergolak perasaannya setiap melihat Liu Yook. Aoyang Hao dan Bwe Gin Leong menatap agak iri melihat Liu Yook mendapat perhatian demikian besar dari sebon beng. Di hadapan banyak orang pula. Tetapi aku lebih berpeluang untuk bersahabat dengan pendekar-pendekar terkenal, memasuki pergaulan yang membanggakan, Aoyang Hao menghibur diri sendiri dalam hati. Sedang kakak Liu hanya akan berada di dapur terus, bersama pelayan-pelayan. Bwe Gin Leong pun berpikiran kurang lebih sama, Ah, kenapa aku harus iri kepada si pingcang jelek itu? Paling banter ya akan. Bergaul dengan beberapa tukang masak di dapur, tidak mungkin dia berkesempatan bergaul dengan puterinya Gubernur Holem misalnya. Eh, kabarnya Gubernur Holem punya dua orang puteri yang cantik sekali. Sementara itu, nenek sebon telah memerintah Liu Yook dengan suaranya yang parau dan dingin, Ayok, tugasmu adalah menurun-nurunkan barang-barang dari kereta dan membawanya masuk ke dalam rumah. Baik, nenek, Liu Yook dengan patuh hendak menjalankan perintah itu, namun dicegah sebon beng, Ibu, soal barang-barang itu janganlah khawatir. Kami sudah menyediakan tenaga untuk itu. Soh Piau, pemimpin pegawai-pegawai di rumah sebon beng, segera menyuruh orang-orangnya untuk bekerja. Sebon Giyook terlihat amat bahagia melihat keakraban sebon beng dan Liu Yook. Sedikit banyak ia dapat pula menjajagi bagaimana perasaan sebon beng. Kemudian tiba saatnya sebon beng memperkenalkan keluarganya dari sesia itu dengan beberapa tamu di rumahnya yang ikut menyambut keluar. Saat itu, tamu yang ada di rumah sebon beng hanya tiga orang, yaitu seorang laki-laki setengah bayar dengan sepasang anak kembarnya yang sudah dewasa dan menjadi pemuda-pemuda tegap. Seng Ayah adalah Tong Gin yang dari secuan, sudah menjadi sahabat sebon beng sejak keduanya masih sama-sama muda. Anak-anak kembarnya bernama Tong San Hang dan Tong Heilong. Meskipun keduanya berperawakan dan berwajah sama, orang akan dapat membedakannya dengan mudah. Tong San Hang, sesuai dengan namanya yang berarti puncak gunung nampak pendiam, anggun, kokoh dan serba terkendali. Sedang kembarannya, juga sesuai dengan namanya yang berarti gelombang laut nampaknya adalah seorang pemuda yang kurang sabaran dan tidak betah diam. Saat itu Tong Heilong kelihatan berwajah murung. Maklumlah, dulu sebenarnya. Dialah yang lebih dulu berkenalan dengan sebon hangeng, bahkan sejak kecil, lalu diam-diam-diam mencintai gadis itu, tak terduga kemudian munculah Wan Lui yang berhasil merebut hati sebon hangeng. Beberapa hari lagi sebon hangeng akan menjadi nyonya Wan Lui dan diboyong ke Pak Hia. Mula-mula sebon beng memperkenalkan nenek sebon dengan Tong Gin Yan, Ibu, inilah sahabat saya sejak muda, Tong Gin Yan dari Tiao Im Hang di Provinsi Sichuan. Sebagai orang yang satu generasi lebih muda, Tong Gin Yan membawa diri semestinya dengan membungkuk dalam, saya menyampaikan hormat kepada nyonya besar sebon. Tak terduga nenek sebon malah bertanya dengan sikap yang sangat tidak ramah, Hi, kau orang si Tong, berdiam di Tiao Im Hang di Sichuan, apa hubunganmu dengan Tong Lem Hao? Al Marhun adalah ayah saya. Nenek sebon tiba-tiba berkata dengan sengit, Jadi kau adalah anak dari bangsa Tiang telah memfitnah suamiku sebagai pemimpin gerombolan elang hitam? Fitnahan ayahmu begitu berhasil, sehingga suamiku tewas di Tiao Im Hang. Keruan saja Tong Gin Yan kebuakan menghadapi sikap nenek sebon itu. Yang benar, Al Marhum ayahnya lah yang difitnah sebon him, sehingga kaum pendekar menyerbu Tiao Im Hang karena dihasut sebon him. Untung ada orang Hek Eng Po sendiri yang membongkar kedok sebon him, sehingga semua orang tahu kalau sebon him sendirilah pemimpin gerombolan penjahat Hek Eng Po, bukan Tong Lem Hao. Kini Tong Gin Yan menghadapi pemutar balikan fakta yang diucapkan oleh nenek sebon, janda sebon him. Tong Gin Yan jadi merasa serba salah. Kalau didiamkan saja, berarti nama ayahnya yang sudah meninggal itu memikul tuduhan yang tidak benar. Tapi kalau dibantah, dia pun sungkan kepada sebon Beng yang adalah sahabat baiknya. Ternyata anak Tong Gin Yan, Tong Hai Long, yang tidak dapat menahan diri lalu maju ke depan dan berkata keras, itu tidak benar. Jangan coba-coba memfitnah kakeku. Aoyang Hao pun melompat ke depan neneknya dengan gaya pendekar siap tempur, tangannya sudah menggenggam tangkai pedang namun belum dicabut, matanya menatap tajam ke arah Tong Hai Long. Gayanya boleh juga. Tong Hai Long yang berangasan itu pun hampir meladeni Aoyang Hao, namun pundaknya ditahan dari belakang oleh ayahnya. Ahai, pamanmu sebon Beng bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Kawakan kurang hormat kepadanya kalau bertindak sendiri. Sementara sebon Beng pun berkata kepada ibu tirinya, Sudahlah, ibu, luka-luka lama buat apa diungkit-ungkit lagi menjelang hari bahagia salah seorang cucu ibu. Tidak perlu kita saling menghakimi sekarang. Puluhan tahun yang lalu semuanya sudah diselesaikan di Tiau Im Hang di bawah kesaksian puluhan ribu pasang meta para pendekar dari seluruh pelosok negeri. Sementara istri sebon Beng pun memegangi lengan nenek sebon sambil membujuk lembut, tempat beristirahat buat ibu sudah kami sediakan. Ibu tentunya butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Sebon Gio ikut membujuk pula. Kedua perempuan itu menuntun nenek sebon di kiri kanannya masuk ke dalam rumah. Sebon Beng menepuk pundak Uyang Hao yang masih pasang kuda-kuda, Ah Hao, kalau mau mewarisi dari leluhur, warisilah yang baik-baik saja. Jangan dendamnya atau hutang darahnya. Lebih baik mengikat persahabatan. Perlahan-lahan dan penuh gaya Uyang Hao membongkar sikap tempurnya, lalu memberi hormat kepada Tong Ha'ai Long dengan penuh gaya juga, pamanku benar. Saudara Tong, harap sudi menerima uluran tangan persahabatan sesama pendekar. Memang tidak ada yang untung kalau dua hari mau bertarung. Dalam kalimat itu sekaligus Hao Yang Hao telah merangkum kata-kata sesama pendekar. Dan dua hari mau untuk menyebut dirinya dan Tong Ha'ai Long. Tong Ha'ai Long agak geli, katanya menyindir, Untunglah aku tidak jadi berkelahi denganmu, saudara Uyang. Kalau sampai terjadi perkelahian, tentu aku akan terluka parah. Tong San Hang menyikut saudara kembarnya agar tidak menyindir keterlaluan. Bagaimanapun juga Uyang Hao adalah keponakan sebun Beng yang mereka hormati. Ternyata Uyang Hao tidak merasa kalau disindir, malahan tanpa sungkan-sungkan dia berkata, Ah, dalam pertarungan sesama pendekar tentulah wajar kalau ada yang terluka. Asalkan bisa menarik pengalaman berharga dari pertarungan itu, kerugian pun akan berbalik menjadi keuntungan. Bukan main anak ini, sebun Beng Gam diam mengeluh dalam hati melihat gerak-gerak keponakannya ini. Sebagai pamannya, aku harus berusaha mengarahkannya, jangan sampai dia menganggap diri sendiri terlalu. Hebat sehingga suatu saat bisa mencelakakan diri sendiri. Setelah semuanya saling memperkenalkan diri, sebun Beng mengajak mereka masuk ke dalam. Malam harinya sebun Beng menyelenggarakan sebuah perjamuan sederhana sebagai ucapan selamat datang kepada keluarganya yang dari sesia. Sekaligus ingin mencairkan suasana kaku antara nenek sebon dan Tong Ginian. Namun Pak Laya memperbaiki hubungan ini gagal total karena nenek sebon tetap bersikap kaku. Tong Ginian pun harus mengendalikan diri agar tidak merusak suasana, bahkan juga berusaha mengendalikan Tong Hailang yang penaik darah itu. Malam itu pula Liu Yook berhasil membuat perjanjian dengan Soh Piao, bahwa besoknya Soh Piao akan mengantar Liu Yook melihat bekas perkampungan keluarga Liu di luar kota Lok Yang, tempat leluhur Liu Yook dulu. Soh Piao yang sudah terkesan baik kepada Liu Yook sejak pertemuan pertama di kaki bukit Mahem Nia dulu, menyanggupi permintaan Liu Yook dengan senang hati. Mereka juga berjanji akan saling memanggil sebagai saudara, Soh Piao jadi kakak dan Liu Yook jadi adik, meskipun usia terpaut 20 tahun lebih. Tanda bintang. Esok paginya, karena Liu Yook terbiasa bangun pagi-pagi sekali, maka di kota Lok Yang pun kebiasaannya itu tidak luntur. Langsung ia menuju ke belakang rumah, dan dilihatnya di bagian belakang sudah ada beberapa pembantu keluarga Sebon yang sibuk di dapur. Ada yang menyalakan api, membelah kayu, mengisi air dan sebagainya. Ketika Liu Yook meraih kampak pembelah kayu dan melangkah ketumpukan kayu bakar di sudut halaman, pelayan-pelayan menatapnya dengan heran. Seorang pelayan lalu mendekatinya, Cuan Muda. Cuan Muda. Liu Yook berhenti dan menoleh. Merasa canggung juga karena dipanggil sebagai Cuan Muda, padahal biasanya disesia dia hanya kebagian disuruh-suruh dan dibentak-bentak. Ada apa? Cuan Muda akan melakukan apa dengan kampak itu? Ini kampak pembelah kayu bukan benar. Kalau sudah tahu ini kampak pembelah kayu, tentunya tahu apa yang akan aku lakukan. Kampak pembelah kayu ya untuk membelah kayu. Tetapi itu bukan pekerjaan Cuan Muda. Siapa bilang? Disesia aku mengerjakannya setiap hari. Apakah Cuan Muda tidak lebih baik berlatih silat saja bersama Cuan Muda? Oh yang hau di lian butia, bangsa latihan? Aku tidak bisa bersilat. Sebun Beng sendiri tiba-tiba muncul di halaman belakang itu dan langsung bertanya, ada apa ini? Cuan Muda ini ingin membelah kayu, sahut seorang pelayan. Sebun Beng menatap Li Uyok, dan Li Uyok menjawab sebelum ditanya, otot-ototku kaku semua karena sudah beberapa hari dalam perjalanan tidak melakukannya, Paman. Aku bisa jatuh sakit di sini. Sebun Beng tersenyum, lalu berkata kepada pelayan-pelayannya, biarkan keponakanku ini melakukan apa saja yang disenanginya. Dia tamu di sini. Pelayan-pelayan saling berpandangan, heran. Ini benar-benar Paman dan keponakan yang sama anehnya. Sementara Li Uyok mulai dengan olahraganya, Sebun Beng duduk santai ditumpukan kayu di dekatnya dan bertanya, Eh, Ayok, aku dengar dari Soh Piau, pagi ini dia akan mengantarmu ke bekas perkampungan keluarga Li Uyok. Betul? Betul, Paman. Punya keperluan dengan tempat itu sekedar ingin tahu tempat leluhurku saja, Paman. Betul-betul hanya ingin tahu pertanyaan pamannya yang mulai menukik itu mengherankan Li Uyok, sehingga dia menghentikan kerjanya dan menatap pamannya lekat-lekat. Paman pikir, kalau tidak sekedar ingin tahu, untuk apa lagi aku kesana? Sebun Beng mengerutkan jidat dan berkata dengan hati-hati, Tidak salah orang berusaha mencari akarnya di masa lalu dengan melalui tempat-tempat bersejarah misalnya. Asal harus hati-hati, kenangan yang berlebihan bisa mempengaruhi tingkah lakunya di masa kini. Maksud Paman? Banyak penguasa tiba-tiba keranjingan perang lalu menyerbu negeri tetangga, misalnya sehabis membaca riwayat kejayaan negerinya di masa silam. Akibatnya, banyak orang menderita. Li Uyok tertawa. Aku kan bukan penguasa, Paman. Memang bukan. Tetapi keranjingan perang yang aku contohkan tadi barulah salah satu kemungkinan. Bisa juga orang merasa rendah diri atau iba diri atau dilecut rasa bersalah tak habis-habisnya setelah mengetahui masa lalunya. Ada bagian-bagian masa lalu yang sebaiknya dilupakan saja. Yang Paman maksudkan apakah leluhurku, keluarga Li Uyok? Apakah begitu buruknya? Lama Sebun Beng menatap Matli Uyok, mengukur keteguhan hati Li Uyok kalau mendengar riwayat leluhurnya yang coreng-moreng. Dan Sebun Beng yakin bahwa dia menemukan keteguhan jiwa luar biasa di balik Matli Uyok. Maka Sebun Beng pun menjawab. Ya, buruk sekali. Aku boleh mendengarnya apa kau belum mendengarnya? Ibu belum pernah mau menceritakannya kepadaku tanpa menyebut alasannya. Sebun Beng menarik napas, menatap ke langit yang semakin cerah. Sementara Li Uyok jadi lebih banyak bicaranya daripada membelah kayu, Paman, terus terang saja aku tidak tahu kenapa nenek sering memaki aku sebagai keturunan pembunuh. Apakah ayahku pembunuh? Di lareng bukit Pek Ahemnia, kuburan ayahku juga diletakkan jauh lebih rendah dari kuburan Paman Sebun Beng dan Kakek Sebon Hem. Kuburan Kakek dan Paman dibangun bagus, kuburan ayahku seperti kuburan anjing saja. Hati Sebun Beng tertusuk. Namun dialega juga bahwa Li Uyok mengucapkan kata-kata itu begitu tenang dengan Matli, tetap jernih. Li Uyok tidak mengucapkannya dengan mata berapi-api marah, suara meninggi dan tinju mengepal. Sebun Beng heran juga, kekuatan macam apa yang dimiliki Li Uyok. Meskipun yakin keteguhan hati Li Uyok, Sebun Beng hanya berani menjawab samar-samar, di antara dua garis keluargamu, dari pihak ayahmu maupun ibumu, sama-sama bersalah. Terlalu panjang ceritanya, Li Uyok menangkap isyarat lembut bahwa pamannya agaknya belum bersedia menceritakan semuanya, meskipun tahu. Li Uyok pun meneruskan membelah kayu, tidak menersat. Sebun Beng kemudian bertanya, kau akan tetap pergi di bekas perkampungan leluharmu itu. Ya. Sebun Beng menarik napas, kalau begitu, bersiap-siaplah mulai sekarang supaya tidak kesiangan. Biar pekerjaanmu dilanjutkan orang lain. Li Uyok mengangguk lalu menyerahkan kampaknya ke tangan seorang pelayan. Ketika matahari belum terlalu tinggi, Li Uyok bersama-sama Soh Pyao sudah berada di luar kota Lokyang. Mereka berjalan kaki dan melangkah dengan sabar. Sambil berjalan mereka berbincang, dan Soh Pyao menangkap betapa sederhana dan lurusnya jalan pikiran Li Uyok, yang anehnya juga sulit disudutkan. Soh Pyao mendengar pula beberapa keyakinan. Aneh yang kalau didengar orang-orang tua pastilah menimbulkan kegusaran. Antara lain Li Uyok mengatakan bahwa manusia lebih berkuasa daripada dewa-dewa dan iblis-iblis. Masih jauhkah tempat itu? Tanya Li Uyok. Soh Pyao menunjuk lereng bukit kecil di kejauhan, di tempat itulah dulunya perkampungan leluharmu, adik Yok. Agaknya untuk sampai ke sana harus melewati beberapa desa lagi. Benar. Di desa itu banyak penduduknya yang aku kenal. Kalau kau lelah, kita bisa beristirahat sebentar di sana. Li Uyok tertawa, aku berkeringat tetapi tidak lelah. Di sesia aku terbiasa bekerja sehari penuh. Tidak adakah adik-adikmu yang membantu? Tidak menjadi soal dibantu atau tidak. Kerja keras membuat deriku merasa ada gunanya. Langkah mereka pun memasuki sebuah desa yang tidak jauh dari kota Lokyang. Melihat banyaknya dan luasnya halaman-halaman. Penjemuran kain, gampang ditebak kalau sebagian besar penduduk desa itu adalah penenun-penenun. Namun kali ini Soh Piyo diam-diam merasa heran. Biasanya desa itu ramai, pintu-pintunya terbuka bersahabat, suara alat tenun terdengar dari setiap rumah, lelaki dan perempuan sibuk menjemur kain-kain yang baru diceluk berbagai warna, anak-anak bermain-main di jalanan. Tetapi kali ini Soh Piyo melihat pintu-pintu tertutup rapat di siang hari bolong, suara alat tenun tidak terdengar, halaman-halaman penjemuran kosong melompong hanya nampak dengan bambu-bambu panjang yang bergeletakan. Ini mengherankan Soh Piyo. Aneh, kenapa begini sepi tak terasa ia berdesis? Apakah tidak biasanya seperti ini, kakak Soh? Biasanya ramai, tidak ubahnya kampung-kampung lain. Mungkin orangnya berpergian. Masa orang berpergian sekampung? Biar aku tanyakan. Soh Piyo mendekati sebuah pintu yang dikenalnya, lalu mengetuknya sambil memanggil-manggil, Paman Lem. Paman Lem agak lama Soh Piyo dan Liuyo harus menunggu, barulah mendengar suara langkah diseret di sebelah dalam tembok mendekat ke pintu depan. Pintu tidak langsung dibuka melainkan hanya dibuka selebar jari, hanya cukup untuk memperlihatkan sebelah metu dari seorang lelaki tua yang mengintip. Aku Soh Piyo, Paman Lem kata Soh Piyo. Seakan khawatir kalau tidak dikenal lagi. Oh, Chuan Soh, silakan masuk. Orang tua itu membukakan pintunya lebih lebar. Kita bicara di dalam saja. Soh Piyo menyelingap masuk, diikuti Liuyo. Orang tua itu buru-buru menutup kembali pintunya dan memalangnya. Kemudian menatap Liuyo yang belum dikenalnya, sehingga Soh Piyo menjelaskan, Paman Lem. Saudara Liuyo ini adalah keponakan Chuan Sebun. Begitu mendengar nama itu, sikap Paman Lem jadi lebih ramah dan hormat. Meskipun diam-diam agak heran juga melihat pakaian Liuyo yang begitu sederhana dan langkahnya yang bincang. Mereka memasuki ruang depan setelah menyeberangi halaman, di dalam langsung dikerumuni anak-anak dan menantu-menantu Paman Lem ditambah cucu-cucu yang masih kecil. Mereka senang menyambut Soh Piyo dan Liuyo, namun juga kelihatan tertekan. Paman, ada apa dengan kampung ini? Tanya Soh Piyo langsung. Chuan Soh, kami mengalami sesuatu yang aneh, namun Sungkan melaporkan kepada Chuan Sebun untuk minta pertolongan. Kenapa Sungkan? Karena Chuan Sebun sendiri sedang amat sibuk menjelang hari pernikahan putrinya. Selain itu juga karena persoalannya terlalu aneh. Aneh bagaimana? Bisa Paman ceritakan kepadaku? Kemarin kampung ini kedatangan serombongan orang. Mendengar logat bicara mereka, agaknya mereka berasal dari daerah lain. Mereka banyak bertanya-tanya tentang keluarga Chuan Sebun, maka kami menjawab apa adanya tentang kebaikan Chuan Sebun. Tetapi agaknya orang-orang itu jadi tidak senang, bahkan seorang yang kelihatannya adalah pemimpin rombongannya, mengeluarkan kata-kata yang mengejek Chuan Sebun. Soh Piaor makin tertarik, bagaimana tampang orang itu? Tubuhnya sebenarnya cukup tinggi, namun jadi pendek karena bungkuk parah. Usianya sukar ditaksir. Rambutnya awut-awutan dan hampir menutupi seluruh wajahnya. Sepasang matanya tajam dan jahat, hidungnya besar sekali seperti paruh burung. Salah seorang menantu si Paman Lem menambah keterangan itu, bau badan orang itu amat tidak enak, bahkan ada seperti bau daging busuk. Mungkin mandinya pun setahun sekali. Dan seorang cucu Paman Lem melengkapi lagi keterangan itu, kakinya tidak memakai sepatu karena telapak kakinya lebar sekali, jari-jari kakinya panjang-panjang. Sebelum mengabdi kepada sebun Beng, Soh Piaor adalah seorang yang berpengalaman dalam pengembaraan, namun kini setelah memeras otak toh belum berhasil mengingat-ingat tokoh macam itu. Setelah orang itu mengejek cuan sebun, terus bagaimana? Beberapa orang kampung ini jadi tidak senang. Kami membelat cuan sebun dengan menceritakan semua kebaikan-kebaikan cuan sebun. Lalu, orang bertubuh aneh itu tiba-tiba tertawa, lalu menatap tajam-tajam ke arah anak laki-laki ong heng, tanpa kata-kata, terus pergi bersama rombongannya. Hanya begitu saja, apa yang ditakuti? Bukankah dia cuma mengejek cuan sebun, lalu pergi dan tidak mengganggu lagi? Paman Lem menarik nafas, dia mengganggu, meskipun tidak secara terang-terangan. Agaknya orang aneh itu seorang penyihir yang pandai mengirim hantu untuk membawa penyakit. Kenapa Paman berpendapat demikian sebab ketika orang-orang itu sudah pergi? Anak laki-laki ong heng tiba-tiba sakit panas, padahal tadinya sehat-sehat saja. Obat apapun yang dicoba ternyata tidak ada hasil silnya, sampai sekarang. Wajah Soh Piao yang semula tegang, tiba-tiba mengendor lalu tertawa perlahan. Katanya, itu demam biasa. Coba bawa ketabib di kota, pasti banyak yang bisa menyembuhkannya. Kalau kesulitan biaya, suruh datang kepada cuan sebun, pasti cuan sebun tetap bersedia menolong. Beliau malah akan sedih kalau tidak ada orang yang berani minta tolong kepadanya. Paman lem menggelengkan kepala. Kami tidak yakin tabib-tabib gelok yang bisa menyembuhkan anak ong heng. Ini bukan sakit biasa, ini kerasukan arwah jahat. Soh Piao masih saja kurang percaya, apa iya? Benar, cuan soh. Anak itu dalam tidurnya mengeluarkan suara yang bukan suaranya sendiri dan berlogat daerah lain, padahal umurnya baru tujuh tahun dan belum pernah ke daerah lain. Ia juga terus-menerus mencaci maki tuan sebun dan calon menantunya, General Wan Lui. Akhirnya Soh Piao merasa heran juga. Paman lem, maukah paman mengantar aku ke rumah saudara ong heng? Orang tua si lem itu ragu-ragu. Biasanya keluar rumah di malam hari pun bukan masalah buatnya, namun sekarang ia begitu ketakutan keluar rumah biarpun di siang hari bolong. Melihat keraguan orang tua itu, Soh Piao pun tidak memaksa, baiklah kalau paman keberatan, aku tidak. Tanda petik. Cepat-cepat si paman lem menukas, bukannya keberatan, melainkan saya benar-benar jerih kalau tiba-tiba kepergok dengan orang itu. Matanya sungguh membawa pengaruh jahat bagi siapapun yang ditatapnya, memang dia masih berkeliaran di sekitar sini? Ya, semalam ada yang melihat cahaya api unggun di perkampungan tua itu. Agaknya mereka menggunakan perkampungan tua dan kosong itu sebagai tempat berteduh. Bekas perkampungan keluarga Liu betul. Soh Piao bertukar pandangan dengan Liu yuk namun tidak berkata apa-apa. Baiklah, paman lem. Kalau begitu, kami ingin melihat dulu anaknya saudara Ong Heng. Mereka diantarkan paman lem sampai ke pintu luar. Sikap orang tua itu masih tetap takut-takut seperti tadi. Lebih dulu ia membuka pintu sedikit dan menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat ke sana kemari, setelah itu. Barulah membiarkan Soh Piao dan Liu yuk keluar. Setelah berada di jalanan yang sepi dengan pintu-pintu tertutup rapat di kiri kanannya, Soh Piao bertanya kepada Liu yuk. Adik yuk, kau pernah melihat setan? Liu yuk tertawa, aku tidak tahu yang aku lihat sehari-hari itu setan atau bukan. Percaya ada setan percaya. Lo, belum pernah melihat kok percaya sebab sering melihat orang kesetanan. Setan judi, setan arak, setan cari uang, mau tidak mau Soh Piao tertawa juga. Tiba-tiba ada bayangan di tanah yang melewati mereka. Ketika mereka mendongak, terlihatlah seekor burung gagak yang luar biasa besarnya melintas di atas kepala mereka. Burung itu beberapa kali membuat putaran di atas kepala mereka, sambil berkau-kau keras. Belum pernah aku melihat burung gagak sebesar itu, komentar Liu yuk tanpa kesan apa. Apa. Tetapi Soh Piao merasa tengkuknya merinding. Ya, katanya sambil merabah tengkuknya. Sampai di depan pintu rumah Hong Heng, Soh Piao mengetuk-ngetuk dan memanggil-manggil pula. Ternyata begitu lama pintu tidak dibukakan, padahal jelas kalau di dalam rumah ada orangnya, ada suaranya. Agaknya orang di dalam rumah begitu ketakutan membuka pintu. Soh Piao akhirnya tidak sabar lagi. Ia melompati dinding halaman, lalu dari sebelah dalam dinding ia membukakan pintu untuk Liu yuk. Sementara si burung gagak itu pun tiba-tiba melayang turun dan hinggap di atas bubungan rumah Hong Heng, menatap Soh Piao dan Liu yuk dengan matanya yang berkilat-kilat. Setelah hinggap dan menguncupkan sayap-sayapnya, segera terlihat bahwa burung gagak ini memang berukuran raksasa. Besar tubuhnya hampir sama dengan besarnya tubuh seorang anak kecil umur lima tahun kalau sedang berjongkok. Ketika mereka mendongak, terlihatlah seekor burung gagak yang luar biasa besarnya melintas di atas kepala mereka. Dan sinar matanya juga istimewa. Sorotnya begitu tajam, cerdik dan jahat. Sekali lagi Soh Piao mengusap tengkutnya. Adik yuk, ia hendak berbicara kepada Liu yuk, namun segera mulutnya membungkam ketika melihat apa yang sedang dilakukan oleh Liu yuk. Liu yuk sedang berdiri di halaman rumah, matanya yang biasanya lembut, Sekarang berkilat-kilat menatap burung gagak raksasa yang hinggap di bubungan. Burung gagak itu tiba-tiba gelisah, berlompatan ke kiri dan kanan sambil menghibas-ngibaskan sayapnya dan berkau keras-keras. Kepalanya bergerak maju mundur seolah hendak mematuk. Ia seolah berusaha menggentarkan Liu yuk dengan sikapnya yang garang. Akhirnya burung itu berkau keras sekali, lalu terbang menghilang ke arah perbukitan. Soh Piao menepuk pundak Liu yuk sambil berkata dengan lega, syukurlah kau berhasil mengusir hewan siluman itu. Ah, itu sewajarnya karena manusia lebih tinggi derajatnya dari hewan. Manusia lebih tinggi dari segala makhluk, baik yang jasad maupun yang roh, sebab manusia mewakili kehadiran seng pencipta sendiri. Bahkan lebih tinggi dari segala macam dewa-dewi, malaikat, setan kekuatan-kekuatan alam dan binatang-binatang. Asal manusia menempati tempatnya yang sudah disediakan penciptanya. Kata-kata Liu yuk itu terdengar asing di negeri China, negeri dengan sejuta dewa dan sejuta berhala dan sejuta roh sembahan. Tetapi agaknya Soh Piao pernah juga mendengar ajaran macam itu di kawasan barat laut. Tanyanya, apakah adik yuk ini pemeluk agama Tai Chin Kau? Aku tidak tahu apa itu Tai Chin Kau. Aku hanya diajari seorang pembakar kayu arang yang berdiam dekat Pek Ahemnia. Namanya Paman Gau. Dia menghayati ajaran ini dan mempraktekannya. Kemudian Soh Piao ingat maksudnya semula untuk mengunjungi Ong Heng. Ia kembali mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. Dan rupanya karena suara burung gagak itu sudah tidak terdengar lagi, si impunya rumah sudah berani membukakan pintu dan menonggolkan wajahnya yang pucat dan kuyuh karena kurang tidur, dicampur tatapan matu yang menyatakan ketegangan dan kepanikan. Oh, Chuan Soh, silakan masuk, kata Ong Heng. Dan sobat ini siapa? Ini saudara Liu yuk. Keponakan Chuan Sebun. Oh, maafkan saya yang kurang hormat. Silakan, silakan. Setelah mereka masuk, Ong Heng buru-buru menutup pintu dan memalangnya kuat-kuat. Tanya Soh Piao, saudara Ong, aku mendengar anakmu sakit? Benar, Chuan. Boleh kami berdua menjenguk anakmu silakan.